Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Morning student Morning sir I hope all of you are in good condition And ready to learn English together Before we start the lesson today Please Octo lead for praying together So where are you Octo? Okay thank you sir Okay class attention please pray together Begin, finish Thank you for Octo that praying together Keep up, the lesson today I will ask some question for you Have you breakfast today Arum? Yes sir, me, I have Harapan pake apa ini pake? Ehm, do po, sir Oh that's great, that's a great menu I like it Yes, very good Okay students, before we start the lesson today I will check research, first before the lesson again Octo Say, recent Yeah Research sir, hadir pak, recent Arum? Hadir sir Yes, very good Are you ready to study English today? Ready, sir I will check the material today Students are able to Setelah kalian mempelajari materi pada pagi hari ini Siswa diharapkan dapat Yang pertama menyatakan Mengajakkan orang Menolak ajakan dengan benar Kemudian, student yang kedua Memperagakan dialog yang melibatkan timbakan mengajakkan orang Menerima ajakan dan menolak ajakan dengan benar-benar Pertemuan yang pertama minggu lalu You've already studied expression about Fighting someone, accepting someone, and training Do you remember the material last week? Iya I will review first The material in the last meeting last week Ingin mengundang seseorang Ingin mengajak seseorang Kita bisa menggunakan berbagai macam ungkapan Would you like to come to my party? Maukah kamu datang ke pekta? Karena disini ada kata pesta Berarti ini adalah formal Acaranya adalah resmi Secara resmi Sehingga menggunakan kata Would you like? Misalnya acaranya tidak resmi atau informal You can use Can you come to my house? Karena kalau bahasa yang tidak resmi atau informal Menggunakan Can you come to my house? Setelah lagi misalnya kita mau mengajak teman Let's play football Let's play soccer Let's play soccer Itu bagaimana cara kita mengundang atau mengajak seseorang Kemudian accepting an invitation Bagaimana cara kita menerima Menerima undangan seseorang Bahasa juga menggunakan I would love to come to my house Thank you That sounds interesting I'd love to win Kemudian ada sure That's good Ada good idea Let's do that Itu kalau kita akan menerima undangan Tapi apabila kita ada satu kepentingan Kita tidak bisa hadir, tidak bisa ikut Kita bisa menggunakan expression of declining For example Sorry Sorry I have another thing to do Maaf siap Ada hal lain yang harus dikecatkan Thanks anyway Terima kasih But I am very tired Tapi saya sangat lelah hari ini I would love to come Saya sebenarnya mau datang But I can't Tapi bisa dibanding seperti itu I'd love to Saya ingin terima kasih Tapi Ini adalah contoh mengunggapan Bagaimana cara menolak ajak Of course For example Would you like to study English with me this afternoon? Yes sir I'm here Can you say that expression Would you like to study English with me this afternoon? Would you like to study English with me this afternoon? Like that sir Yes That's very good expression Thank you And then the response Sure I'd love to Sure I'd love to Yes Very good And then the second expression The second dialogue Is accepting Go to the library Ini mengacak teman Untuk pergi ke 400 kagaan Hakim Sir I am here sir Yes Please Say Let's go to the library Very good And then the response That sound interesting Let's go That sound interesting Let's go Okay Very nice You are good And the last Arum Yes sir Can you come To my party Tonight Artinya apa? Mungkin Arum tahu Ini mau pergi ke main Ini mau ke Pesta-pesta Have you ever go to the party? Maka kamu pergi ke 2 kata? Itu adalah contoh-contoh ekspresi Ungkapan-ungkapan Bagaimana mengajak Menerima Apapun Menolak Okay Next we go to the Core material Kita menuju ke Mark Terutama pada bagian hari ini I will prepare The video Please watch the video Carefully After the video is over I will ask you some questions So be ready And watch the video Carefully Pray if Ada seorang gadis Dari hari ke hari Lalu Confused It's an idea Kemudian dia punya ide Dia menelpon Phone her friends Name One Mereka akan Gajian Family Mereka Akhirnya Si Emma ini Senang That's the video I think the video is Very Very interesting Sangat menarik Di situ Banyak menyajikan Beberapa percakapan It's the Transkip of the diet Ini adalah Percakapan yang ada Di dalam Video tersebut To make you more Ambish Harap Kalian bisa Lebih memahami About Video Now Give you some Questions The first question Is What are They Talking about I will Yeah Where is Leah Is there Leah Yes Yes sir Have you Watch the video Have you watched the video This is my first time Watching the video Sir Yes Very good Can you tell us What are they talking about Talking about Invitation dinner Ya sir Okay Of course That's very good Ansel ya Bagus sekali Bahwa Mereka itu Sedang Merencanakan Sebuah Tara Tara Mau pergi Makan malam Yes Very good Thank you Leah And the second question Is Why does Anus A panfuse A D A D What is the meaning Of panfuse Panfuse itu Bingung Mungkin Dari hari ke hari Emma itu selalu murung Selalu bingung Boleh saya jawab Pertanyaannya Ya Apanya Kalau gak salah Tadi Because Emma Does not Have Friend To Dinner Yes Very good Artinya apa Karena Emma itu Makanya kan Diri terus Jadi dia bosan Tidak punya temen Mbak Ya Of course Jadi setiap hari Dia makan Sendirian Untuk teman Makanya dia selalu Confused Bini Pertama Untuk video Tujuhnya adalah To stimulate Dalam Kalian Latihan Untuk Berbicara Berbicara And then We go to The LKBD Please I will Show you LKBD Before LKBD I will Invite you In First Group Ya Kan mau bagi kalian Kelompok Nanti silahkan Bekerja Dengan kelompok First Group Is The First Group Is G And LIA HG LIA In One Group And Then Arum And Hakim Ya Arum LIA 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 Di sini Work with a partner Silahkan Dengan teman Create a short dialogue Silahkan buat Dialog Dialog Untuk membuat Tindangan Mengajak Seseorang Itu Kita harus Membuat Kita harus Mengajak Seseorang Kita harus Mengundang Seseorang Tapi juga Bisa Mengajak Seseorang Or Someone To do Something Mengajak Seseorang Untuk Melakukan Sesuatu Kemudian Apa Respond Menerima Atau Atau Menolak Based On The Picture Below That Is The First Activity And Then Second Activity Dialog Sebuah Dialog Atas Cinema Kalau Kalian Dengan Atas Cinema Otomatis Berarti Nanti Akan Ada Climing Climing To Go To Cinema Dialog Between Alia And LIA Di Sini Ada Ungkapan You Cinema To What Comed With Me Maka Kamu Datang Ke Bioskop Nonton Film Comedy Bersama Saya Of Course Nanti Ada Expression Silahkan Bisa Dipahami Dialog Kemudian Ada There are Five Questions Ada Sebuah Dialog Nanti Kalian Mengisinya Kemudian Ada Sebuah Gambar Yang Menunjukkan Kegiatan Apakah Yang Akan Dilaksanakan Kemudian Ada Sebuah Informasi Kegiatan Apa Yang Akan Dilakukan Setelah Kalian Nanti Setelah Kelompok Mengisi Dari Dialog Setelah Kalian Mengisi Nanti Di Akhir Kalian Mencoba Untuk Mempraktekan Secara Berpasangan Berdialog Di depan Kelas Kemudian Nanti Teman Yang Lain Mencoba Untuk Memberikan Penilaian Penilaian Terhadap Siswa Atau Pasangan Yang Sudah Maju Agar Kalian Bisa Konsentrasi Bisa Fokus Di belakang Tidak Bermain-main Tapi Bisa Menilai Temannya Yang Akan Maju Bisa Kan Bisa Pertanyaan Pertanyaan Sekarang to ask me where are you ask me i'm here sir can you answer number five the answer is because she wants to invite ryan to go with her sir okay very good karena mau mengadakan seseorang harusnya mempunyai okay very good answer ask me and then we go the activity trip three kita masuk ke menuju ke aku kita tiga yang nanti akan kalian praktekkan di depan kelas secara berpasangan the first performance uh going to aggie and leah aggie please prepare and leah have you finished the diet yes sir aggie where are you aggie please come forward in form of the class and then perform yeah uh aggie will uh aggie first yeah and aggie and leah time is yours silahkan untuk terima kasih pak hey leah would you like to go to play music with me thank you but i will accompany my mother to the market oh never mind maybe next time how about two days later that's good idea okay okay i will join to go with you thank you very much leah you're welcome okay very good yeah ini contoh performance the first performance between 80 and leah ya very good dialect okay students i think there are three performance today at the pickup penampilan hari ini yang sangat luar biya we go to the conclusion uh what we got today uh maybe uh yeah yeah we can answer what uh we have for today from the material uh we learned about invitation sir yes and other answer how to uh accept and how to refuse and individual yeah yeah very good thank you mana kalian dalam kehidupan sehari-hari untuk dilatih menggunakan percakapan bahasa inggris i think uh today uh we got many kita mendapatkan banyak pelajaran hari ini yang pertama tadi adalah explain saya menjelaskan tentang bagaimana cara mengundang orang bagaimana cara mengajak seseorang kemudian bagaimana ekspresi ketika menerima bagaimana ekspresi ketika menolak kemudian kita juga sudah berlatih tentang dialog dialog bercakapan singkat harapan saya dengan kalian berlatih percakapan singkat ini dapat menambah kemampuan skill speaking skill sekalian jadi lebih terasa lagi untuk depannya biar lebih lebih hancar i think that's enough for today thank you for your attention wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh see you next time selamat menikmati selamat menikmati